Perkos tuh kayak jam empatan gitu Jam sama empat sih Terus Aku jam lima tadi Gereja Aku misah karena hari ini Hari Raya Tubuh Dendara Kristus Siapa disini udah pada gereja kan Abis tuh Aku Ampe abis kelar misah Jam enam Enam lima belasan aku Makan warteg Eh bukan makan warteg Aku tadi itu udah beli makanan di warteg deket kosan aku Abis tuh aku makan deh Abis misah Karena katanya kalo 1 jam 10 misah Dibilangnya Lebih baik gak makan dan minum Tapi aku minum sejauh aku haus Abis tuh Abis aku Gereja makan dan lain-lain Aku nonton Nggak aku telepon ibu dulu Aku telepon ibu Abis itu aku nonton Netflix Aku tadi nonton Netflixnya itu Sweet Tooth Kalian tau gak sih Let me watch Kalian tau gak sih Sweet Tooth yang series baru Yang tentang kayak Apa tuh namanya Hybrid gitu loh manusia hybrid Kayak it's really cute gitu Cuma aku tuh orangnya Aku belum Aku tuh belum kelar Sweet Toothnya Tapi aku tuh orangnya tau gak sih Aku tuh misalkan nonton sendiri Makanya aku tuh jarang banget nonton sendiri Aku tuh harus kalo misalkan nonton film tuh Sukanya sama temen Atau misalkan kayak di bioskop Atau misalkan Atau misalkan Atau keluarga Atau member-member yang lain gitu Karena Kalo aku nonton film sendiri Atau nonton series sendiri Aku tuh sering banget Ngeliat dari Tau gak sih guys Kalo kalian mau liat Kayak Time Kayak durasi Di Netflix atau Youtube itu Kan kadang kan diatasnya Kayak ada tab kecil Buat tunjukin itu scene apa kan Nah aku tuh Selalu kayak gitu Kayak aku tuh kepo gitu Kayak aku tuh selalu gini nih Nih ya misalkan Terus aku tuh selalu kayak gini-gini nih No Nah dari sini kita keliatan Kayak ada scene apa Di sini No No itu tuh ada scene apa Nah aku tadi udah 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 ngeliat Terus kayak aku liat Ah gak mau Ah kayaknya ini sedih dah Kayaknya ini bapak meninggal dah Terus aku gak mau nonton lagi Jadi aku Emang gitu deh guys Kalo aku nonton film Emang gak pernah kelar Karena Kalo gak ada Yang nemenin Atau misalkan Kayak ada temen Bareng Misalkan kayak Sama temen-temen Koas gitu-gitu Aku bakalan Ya udah Aku bakalan Nonton film Cuma awal Sama abisnya doang Emang Aku tuh jarang banget Anteng nonton series Atau nonton film Secara anteng weh Malam ini genre musiknya Apa sih Hari ini Itu dulu deh Kita ngobrol-ngobrol dulu This is my bear face Enggak nih Tapi tadi aku bakal Liptin Kalo series Thailand Baru Anteng Bener Siskasana lagi Makan Makan Saksa Sebenernya Aku pas lagi Pas lagi Kemarin libur Lebaran Aku itu Nonton Fish upon the sky Kan Tapi Aku belum kelar Jadi tuh Waktu itu tuh Udah sampai episode 7 Terus aku kayak Apa? Enam ya? Lupa-lupa Pokoknya aku bilang Aku mikirnya Ntar aja deh gue lanjut aja kalo udah kelar gitu Karena emang aku tuh bener-bener maraton banget pas libur lebaran kemarin kan Nah itu tuh sama Yeye sama saudara aku Jadi aku gak skip-skip Kalo aku sendiri pasti aku skip-skip Tapi aku tuh kalo misalkan film atau series Aku nonton nih Misalkan kayak film Thailand atau series Thailand Aku anteng nontonnya lah Ya kali kagak anteng Kayak semua scene gue hafalin gitu ya Semua scene tuh adalah sangat memorable Tapi aku selalu lewatin kayak scene Gebu-gebukan Aku udah pasti lewatin scene gebu-gebukan Aku udah pasti lewatin scene yang kayak Berantem-berantema Atau banyak darah tuh Pasti aku lewatin Tadi kalian nonton inbox gak sih Gimana penampilan JKT 4T di inbox guys Ini gue jamnya pasti fix salah nih 20.56 nih 20.45 Agelah 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 mau nolok cara ceroboh aja Ajak bakbo hantam Hei kalo mau berkelahi Ayo lo akan dibuat jembatan lainnya saat kereta lewat Gak usah takut Berarti kamu gak terlalu suka film action gak Aku tuh gak tau ya Suka apa gak ya Aku suka Aku suka Film action Cuma kalo pas bagian gebu-gebukannya Aku gak bisa nonton Kayak Nyilu gitu Film action yang reggae Eh 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 I want you Tank I need you Tank 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 Aldita hair Aman Kenapa emang Dengan ceroboh aku mencintai Sehingga aku pun terluka TIE Setidak pakai servo Bukan ah TIE I LOVE YOU SO MUCH Nong, kantong matanya D Immung 演 llegen This is my 紅 Hm Hm Hmm 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 Aku tetep lucu kok kantong matanya kayak gini Stop trying to be cute Pesies akunnya wangi banget Maksudnya di Waro Ya itu kayaknya cuma Once in a lifetime gak sih Kayak Ya Mungkin kepencet Atau misalkan mereka kayak Yaudah sekali-kali Tumain pake lip tint Iya kalo misalkan Showroom aku pake lip tint Biar gak terlalu pucat Kalo misalkan show atau pergi Baru pake lip made Kalo sekarang aku pake lip tint Eh pake lip made Karena aku lip made-nya kan pakenya tiga Tiga lipstick Jadi kayak kebanting Ntar lipsticknya doang Yang jontor I love you too Sis dia saya cakep gak cakep guys Cuma aku tuh ya Karena aku pengen minta foto tadi ya Tentu aku udah rencana Pokoknya nih gue inbox gue harus foto sama kak Jess Tapi udah kan abis kita perform Rhapsody Kita fotonya bareng-bareng Bareng-bareng kayak MVP Bareng-bareng fotonya berbaris-berbaris Tuh dua baris foto bareng Udah mana aku gak di sebelahnya lagi Tapi abis itu kan aku mau itu kan Mau kayak ngomong Eh bentar mau foto bareng dong Gitu Gak bisa Kayak dia udah Kayak dadah-dadah gitu Terus kayak akunya juga jaim Terus sampe backstage aku kayak mikir Kenapa lu jaim sis Gue tanya kenapa lu jaim Coba kenapa Dari-tari lu di sebelah dia Kayak karena kan kita stand by-nya kan sebelahan Sorry Dari matamu Kocak Aku senang masuk TV Dia gitu buat Tidak ada di TV lagi Aku mau bacain deh yang ada di podium Yang pertama ada Mbok Dechan Lucu banget namanya Mbok Dechan Ada Kak Cesara Ada Fujita Sang Ada Kak Vivi Cesar Mau sidang Wah Semangat guys Eh semangat guys Semangat Kak Vivi Terus ada Kak Koirul Terus ada Kak Havits Ada Kak Sayangan Ada Kak Sylvia Ada Kak Yoga Ada Kak Lutsan Ada Kak Mulya Ada Kak Arnima Ada Kak Rahman juga Terima kasih Emang nge-lag dia Aku gak nge-lag Semangat yang besok ulangan Semangat yang besok ulangan Sesudah tau belum peringkat kamu di IKB48S Berapa ya? Dua atau tiga? Noi Noi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Hiiii! I'm so sorry sebelumnya nge-light Karena aku selalu gak nge-light lagi ya guys Tadi aku nge-restart sebentar Nah ini kalian nungguin ya kalau misalkan aku nge-restart Kok view-viewnya masih seribu Hai maaf ya Oke Sekarang itu mau ngapain? Kita mau ngomongin apa? Aku ngapain halo-halo lagi hari ini udah cukup Di petani showroom guys Kalau misalkan mau ngambil avatar katanya Tadi kan aku nelfon ibu Terus ngomong-ngomong aku jangan sering-sering halu Selalu bilang Ah ibu gak tau Kalau ibu jadi aku juga pasti ibu halu tiap hari Aku mau dengar lagu jadi biar happy I'm so sorry disini tidak premium Kayaknya aku harus ganti dulu deh ke akun yang premium No 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 manage account but switch account Yang ini ya kayaknya Ternyata aku gak nyalain dari tadi Sebelumnya You run your fingers cross my lips No I've never felt like this before No 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 I know I'm young but I know love And I know I know an angel Levi So I'm Aku mau baca fanfic aja deh Baca meugap atau artmix ya Artmix Tapi biasanya kalau di website fanfiction tuh banyaknya meugap In your own world I'm just a simple man Simple man Go to work, take care my fam I'm sure you Understanding Because you haven't since Independent Or do you think you need me I think I need you girl Maybe can you see I know very well Channel man don't kiss and tell I promise I won't tell the world If you say you want to be my girl In your own world Di sini Biasanya aku tuh ya Aku tuh selalu baca fanficnya tuh di archive of our own Atau AO3 Terus aku suka pilih Kayak bisa diliat disini Mau bacanya apa Misalnya kita tulisnya Artmix fanfician AO3 Atau misalkan meugap fanfician AO3 Aku masih nge-like gak sih di kalian Aku cari artmix fanfician Terus kan muncul kayak gini Muncul kayak gini ya Pokoknya tulisan-tulisan gitu Kalian tuh bisa Sort and filter Kalian bisa Filter ratingsnya Disini mau ada yang not rated Ada yang mature Ada yang thin Ada yang Terus ada warnings Warnings Ada category Terus ada fandoms Terus ada relationship Relationshipnya tuh Apa Siapa aja misalkan Artmix Atau misalkan Temennya mix Atau siapa Gitu loh Jadi kayak Ini tuh kayak Couplenya Bisa dibilang couple gitu Bisa dipilih disini weh Wow Keren Terus udah deh Terus Biasanya aku langsung cari aja Dan aku baca dulu Aku sih biasanya Kalo baca fanfician Aku sukanya yang langsung Udah komplit gitu Jadi kayak Tulisannya udah komplit Bukan kayak Ongoing lagi Terus ini kita bisa liat Siapa aja castnya Terus kita bisa liat Dia tuh Tentang apa Ini ada yang tentang Hogwarts Berarti kan alternate universe Beda dari yang biasanya Terus ini ada Enemies Two friends Two lovers Jadi itu kayak Kalo di EO3 tuh Kadang kayak ada Summary Not summary sih Kayak ada text-text Yang kayak Poin-poin dari Si fanficiannya nih Kalo di EO3 tuh Berarti fanfician ya Berarti bukan alternate universe Kayak di twitter Atau SNS AU Gitu Jadi dia tuh lebih kayak Ke fanfician tulisan Kayak novel Terus kayak Kind of Kayak gitu deh Kind of drama Jadi disini tuh ditulis Kayak ini tuh drama Ditulis ini hurt Atau misalkan Ini ditulis angst Angst tuh kayak Definitely sad ending Atau misalkan kayak Angst With happy ending Nah itu tuh ditulis disini Kayak Mungkin ini kayak Disclaimer ya Disclaimer gitu Oh ini ada yang bilang Katanya Tiap hari banget Baca Oh gak tiap hari Kalo misalkan lagi sibuk Gak baca Tapi kalo misalkan lagi Gak sibuk Baca Aku sukanya One shot doang Biar padet Iya sih Kadang aku juga Tergantung mood Pengennya yang chapter Atau misalkan yang One shot Lol Pelajaran mengenai Fanvision Terus ini ada Kayak misalkan Ada summary-nya Di bawah Among all the Prefects In the entire school Mix was sure That Earth Perapat Was the worst The audience is really Handsome Tense-skinned Really quite fit Friendly with Everyone else Worst Earth And Mix Don't get long They get detention Wow Dan ini one shot Wah ini kayaknya This looks interesting Wah I think I'm gonna watch Eh I think I'm gonna read it Let me bookmark it first Oke simpan Kalau misalkan aku bacain ke kalian Apakah kalian mau aku bacain televisyen ya Wak-wak Why wak-wak Fujita-san Wak-wak Wak-wak Or weka-weka Ini kenapa pada diem Iya nih aku tadi Kiranya aku yang Nge-lag You look so happy I'm so happy Aman gak? Eh disini sih Rate-nya harusnya aman ya Kalau misalkan ada yang aneh-aneh Nanti aku Stop aja bacanya Iya tadi aku matiin live Soalnya Nge-lag Lebih suka foto tadi atau selfie Actually I prefer selfie Karena lebih gampang dan gak nge-repotin orang Cuma kira-kira lebih suka foto seluruh badan Ngomong-ngomong foto seluruh badan Aku tuh ya Gak jarang Wess Aku mau marah-marah Gak mau marah-marah Sontai Aku tuh gak jarang dapet DM Yang kayak Itu akun bodo Emang bener guys Harusnya kayak Don't pay attention Emang bener Tapi kayak Kan aku bilang I read all those DMs I read all those direct message From you guys And from everyone else Jadi kadang tuh aku baca DM Dan itu menyebabkan banget Tapi aku juga gak bisa bales Tahan Tapi kayak Aku selalu bilang sih Focus on the good things Yes I focus on the good things Di depan mata Tapi juga Kayak di dalam hati tuh Pastinya sebel gak sih DM Twitter gak Aku turn off DM Twitter DM Instagram Terus mereka Kayak banyak banget Akun bodong Kayak udah aku Delete that message Terus mereka bikin lagi Akun bodong lagi Abis itu aku delete Bikin lagi Akun bodong lagi Aku entah itu satu orang Atau misalkan Ternyata emang beberapa orang Terus kayak DMnya misalkan ya Ini lucu banget sih emang Elay amin berjeketi Yang pamer-pamer badan Emang dikirakan orang-orang Tertarik ya Kalau lo buka-buka baju Kayak gitu Girl Let's sit with me Let's talk with me for a minute Kayak What's your problem? Gitu Kalau misalkan emang Orang-orang gak suka Aku gimana Kalau misalkan Emang mereka gak suka Gaya aku Atau misalkan menurut mereka Aku kayak bukan vibes Idol banget Dan Go away Kayak I don't need you anyway Iya gak sih? Jadi kayak Kadang kalau misalkan Baca DMG itu Kayak Ngakak Sumpah ngakak sih Cuma kayak kenapa Orang gak suka Tapi dia tetap Berkomentar negatif Itu aku yang gak bingung sih Dan aku percaya Kalau seluruh pendukung Jackie Triportet Dan kalian semua tuh So lovely Jadi kayak Aku sayang kalian Badan juga Badan itu sih Ya emang Iya aku gak ambil posisi Aku tuh kadang balah Malah aku Jadi ini ketawa Sumpah Kayak kalau misalkan Emang Dia tidak suka Dengan apa yang aku posting Di Instagram Ya kan Atau misalkan Kayak Ada nih orang ngomong Sistinya tuh vibe-nya tuh Udah gak Jackie Tri banget deh Udah kayak Misalkan kayak Kurang-kurangin deh sih Sepakai baju kayak gitu Idih You think I listen to you Seperti yang aku list di Instagram I decide my own vibe Bukannya aku rebel ya Eh tapi gue rebel gak sih Enggalah Cuma kayak Kesel aja gitu Terus kenapa Terus kenapa Kalau misalkan emang gue Kalau misalkan Ngerasa beda dari yang lain Dia merasa aku beda dari yang lain Yaudah Diem aja Gak usah komen Gak usah kayak 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 nulis paragraf panjang Dua paragraf Emang itu gak bikin kalian capek ya jempolnya Atau misalkan kayak Mikir kata-kata Gue harus ngetik apalagi ya Supaya dia merasa tersakiti Kayak Hey haters Kayak itu tidak Membuat gue tersakiti Hahaha Kayak Aduh Kasian deh aku tuh kadang Tapi ya Sebel sih Sebel tapi kasian Tapi gue sebel juga Tapi lucu gitu Tapi gak apa Aku tetep sayang kalian Kayak Itu gak akan membuat aku Merasa gak fokus Atau malah mematang semangat Enggak Malah Malah kayak Eh si lu maju Lu mau ngomong apa Gitu Yang menjadi satu Satu yang sayang banyak Lo sis I know that I love you too Manusia Masukaannya sih Mau jadi amuba aja Tapi gak apa-apa sih Aku bukannya kayak Melawan Bukan melawan dia juga Bukan kayak menentang Karena Ya emang semua orang kan punya Pendapat dan pandangan Masing-masing Ya gak sih Kayak Cuma Ada baiknya Kalau misalnya kita gak suka Mereka orang Mending diem Iya deh Iya gak sih Kayak itu Keterangan hati Buat kita yang nulis Meskipun kita gak suka Mereka orang Kita tenang Kita simpen sendiri Dan kita juga gak bikin dosa Dan orang yang kita Gak suka juga gak terluka Udah Simple gak sih Kayak Rumusnya simple aja Gitu Kalau gak usah Gadi ya mudah Gak usah komen Kalau misalnya Kira-kira gak bisa Ngomong yang baik Gak bisa Menyampaikan pendapat Dengan sebagaimana Dengan tidak Menyakiti orang lain Mending Mending don't talk anything Don't talk word Don't say Any word Take it as a compliment Yes I take it as a compliment So Mungkin dia Yaudah lah Yaudah Gak mau julid Mending kalian Mending semangatin aku Besok aku interview Semangat Semangat Kata-kata kayak gitu Tuh gak bakal bikin aku Patah semangat Sumbah Jadi kayak Yaudah Go help me As you want Kalau kritik maun Gak apa-apa Iya Soalnya aku gak pernah Aku tuh gak pernah Iya aku beneran dibilang sih Aku gak pernah Apa pernah ya Enggak sih Gue gak pernah Kalau misalnya aku gak suka Sama public figure Yang aku gak suka Yang aku gak pernah kayak Komen jahat Atau menjatuhkan sih Jadi kayak Ya semoga Orang-orang yang suka kayak gitu Sadar dan Bisa memperbaiki dirinya Dan aku juga Bisa memperbaiki diri Menjadi lebih baik Karena Apapun yang kita lakukan Apapun yang aku lakukan Mau baik Mau sempurna Maupun sesuka-suka hatiku Mungkin Ada orang yang suka Tapi baik juga yang gak suka Jadi emang Mending udah Tetap di jalan kita sendiri Fokus Dengan tujuan kita sendiri Fokus sama yang sayang Sama kita sendiri Wow video call Video call session 3 Was sold out Thank you Fujitasan for the info Dan makasih banget semuanya Video call session 3 Aku udah sold out Aku sayang kalian Sayang kamu juga She's coming for the news She's coming for the news No I'm not queen You are the queen And the king Masih ada sesi 2 Yang mau video call Sama aku Happy birthday Nana She's paling suka Work at apa aja I like Booty workout Arm workout And abs workout Absolutly Full body workout Tapi aku emang paling suka Kalau workout Itu booty workout sih Because I want to grow my booty Because I don't have It Aku pengen kayak Kylie Jenner Gak mungkin Gak mungkin Aku gak Aku tuh sesuah banget Kayak Pengen punya body goals Yang kayak orang-orang western Tapi Makannya Makan ayam benyat Tiap hari Gak kayak Salat-salat Atau dada ayam Telur Gitu-gitu Ya harus diimbangi Sama nutrisi Bener Tapi emang Kalau misalkan Kalau misalkan Apa tuh namanya Work out Yang cepet menurut aku Ada hasilnya Tergantung juga sih Karena Metabolisme tubuh itu Beda-beda ya Setiap orang Jadi kalau misalkan Kalian lihat di youtube Two weeks Apps Tapi gak ada hasilnya Ini emang karena beda Emang Metabolisme tubuh itu Orang itu beda-beda Jadi mungkin ada yang Emang beneran Langsung Dua minggu dia bisa Dapat apps Ada juga yang gak Jadi emang harus Tergantung dari pola hidup Pola makan Terus tidur Juga harus dijaga Tapi kalau buat aku sendiri Yang paling ngaruh Di badan aku Yang kelihatan Itu adalah Arm workout Karena Ini emang belum sebelum Tapi kayak Tadinya tuh ini Sama sekali Gak ada ini Tapi gara-gara aku Workout Dia tumbuh Jadi Yang kelihatan Dan gak ilang-ilang Itu arm Kalau misalkan Apps Itu tuh Kayak Mut-mutan gitu Perut gue Kayak misalkan Oke Wis Seminggu ini Apps banget nih Ada garisnya Apps lain Tapi Ntar kalau misalkan Abis makan pencel ayam Pencel lele Ilang Karena emang Perut itu wajar banget Namanya bloating 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 Dan emang gitu Emang itu wajar banget Dan Kayak Misalkan Kalau emang mau punya Apps banget Emang bener-bener harus dijaga Makanya dikurangin Bener-bener harus dijaga Makanya tuh biasa aja Dan pengen dapetin apps Emang susah banget Apalagi kan Kalau misalkan aku sendiri Workout Terus latihan Terus malamnya makan Workout Terus makan Tapi gak dijaga gitu kan Jadi emang agak susah Buat body goals Yang bener-bener Yang kayak Orang-orang fitness-fitness gitu Kalau misalkan emang Makannya gak dijaga Terus aku aja tidur Jam 2 malam guys Jadi emang Ya udah Kalau emang mau apps Emang harus berberkhusus Emang harus Jaga semuanya Jadi emang harus berberkhusus Aku udah dua minggu gak workout sejak vaksin Terus kan kemarin SNM juga latihan terus Jadi aku kayak, it's okay, it's okay ya perut Kita istirahat dulu, makasih ya sudah berusaha karena selama ini Terus aku gak workout selama dua minggu Terus besok aku mau workout, besok aku akan bangun pagi dan workout Dan aku mau jalan sama temen sekolah aku Oke Kita bacain deh fanfictionnya, aku juga baca ya guys Tapi ini pake bahasa Inggris, yaudah ya coba Sambil aku belajar bahasa Inggris Why did it have to be him? Among all the prefects in the entire school Mix was sure that Earth Pirapat was the worst The unnecessarily handsome, tan-skinned, really quiet fit, friendly with everyone else, worst Consider, Mix was absolutely minding his own business Going up to the Astronomy Tower Wow, Astronomy Tower Wah, this is Harry Potter banget Ya ini emang-emang ini tuh Universe-nya terlihatnya mereka di Hogwarts Going up to the Astronomy Tower Because he'd forgotten to mark the position of Saturn in his star chart And there, Earth was leaning against the door As tough he'd been expecting him What? Mix asked, trying to just shove past him Earth held out an arm to block his way Wow, Earth held out an arm to block his way And Mix could have sworn he was smirking You're out You're out of bed And it's past curvy you I'm in your own house Mix pointed out You can't dog point from your own house I can if someone in my own house breaks the rules Earth replied And Mix was sure he was mocking him in the way he said our house In conclusion, the absolute worst I just need a few minutes, okay? I just need to mark out where Saturn is and I'll go back How do I know that's not an excuse? Everyone knows what people actually come up here for Of course, Mix knew Everyone has stories of... Okay, I'm not gonna read it, read this Well, Mix didn't have the stories But that's because of the old Olds tuh kayak... Kayak... Kayak misalkan Olds tuh di Hogwarts tuh kayak itu loh guys Kayak... Kayak ujian gitu, ujian gitu Okay, well, Mix didn't have the stories But that's because the olds were more important than... Aku gak bakal bacain ini, sumpah Oh, bahagia banget Okay So, is that why you're here? He asked instead of answering To cockblock people who come up here because you are too full of yourself Earth might have blushed It was hard to tell in the torchlight Makes wonder if it's because he used the word cockblock It was too much for... Do 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 dodo do do do... I'm here to make sure no one breaks curfew Earthz said finally His voice turned Ooo... I told you I just need three minutes to mark Five points from Gryvindor Mix jaw dropped This man actually took points from his own house His went hand twitched to just stopify the perfect for an hour or so But that would probably make Earth take even more points off Because he was clearly an insane person Fine, Mick snapped You know what, fine, keep your precious tower to yourself He turned on his heel and stalked back to Gryffindor Tower Barking the password and practically flinging himself into the nearest armchair I'm guessing you couldn't find Saturn He hadn't even noticed Wynne sitting at the low table Oh, there's Wynne Metawin Working on his own star chart No, Mick replied Because Earth was there Wynne faced one-off wonder At the Astronomy Tower? With whom? With nobody! Who would want to be with him? Mick muttered You! Wynne left Because Wynne apparently didn't fear Mick's ability to cast an unforgivable Mick ignored what his friend had suggested and continued He took points off me, Wynne He took points off me, Wynne For being out past curfew He took points off his own house I will do it again if you break the rules Say the voice As Earth passed them to put up a notice on the board by the mantle Are you just following me around the school now? Mick demanded Earth smirk You should be so lucky Oh, yes! You should be so lucky Mick smirked under his breath Then louder What? The Astronomy Tower doesn't need guarding anymore I still can't believe you stopped me from doing homework Earth opened his mouth as if he was going to reply Then shook his head You should have done your homework before curfew Mix rolled his eyes Spare me the lecture I just forgot I needed Saturn to finish the chart And if you had just let me go instead of wasting my time I would have been back at the dorm and wouldn't feel like strangling you I can take points off for treating a prevek Oh, I know! Jadi Earth itu tuh kayak prevek Prevek tuh kayak prevek itu kayak kalo di Hogwarts tuh kayak ketua Ketua asrama gitu loh Kayak misalkan Iya gak sih? Iya deh, setelah aku Jadi Earth tuh kayak preveknya asrama dia Lanjutnya Mix grabbed the nearest object Which turned out to be wind's ink pot And threw it at Earth Who? Uh, Quidditch player Caught it Wow, so Earth in this fanfiction He is a Quidditch player Do you know Quidditch? Quidditch is like Sabu terbang Sabu terbang Yes, Sabu terbang Dan dia bisa nangkep barang yang dilempar Mix And smirk again Good night, don't stay up too late Earth say to Mix Mix wondered if he could still Fili cast a jinx on him and get away with it Mix looked to be on the verge Falling over with laughter You should see yourself He said It's like those muggle films cow makes us watch Mix gave him a dark look I hope you mean the ones about the psychotic killers Because I didn't see any other resolution to this Sure Mix Win's life was almost a giggle We will see Okay, let's go Luckily The next morning Win was able to convince Mix To accept the coordinates for Saturn From Win's Reverend Claw boyfriend Wow Win ceritanya pacarnya dari Reverend Claw And Mix was able A bell Mix was able to Hand in his homework To Professor Sinistra Who is Professor Sinistra? In the knowledge that he would get a perfect grade on it But it wasn't satisfying He had not done The work himself And it bothered him Oh They had Professor Aufs Transfiguration class letter That day And Mix did a double take When he saw Earth Standing beside the Professor's desk Jadi Earth nih ceritanya ada di mana-mana Oh Oh Sinistra tuh Sumpah aku pikir Sinistra itu kayak Nama buah kan ternyata ada ya di Harry Potter Oh my God Aku sedih Aku parah Oh iya Jadi ternyata nih Earth tuh ternyata ada nih Di kelas yang Mix dateng nih Earthnya masih ada Terus Mix marah What is he doing here? Mix muttered Beside him Kautung peeped up Ooh Maybe we learn about the animagus Termformation today Mix whipped around To face his friends Earth an animagus Dia animagus guys Calm down No he's not But I heard he's taking Special classes with Professor Aufs To master it Jadi ini diganti Professor Aufs Soalnya Auf tuh kayak Produsernya Earth Mix gitu Mix front As if Earth could The animagus transformation Was a complex spell And required far Far more dedication Than Mr. Hallyer Than though Good manage You should really fix Your face Kautung Pointed out You look too murderous That's just what I look like When I see his face Mix hate As they shuffled Into their seats Oh ceritanya Mix tuh kayak Eh ternyata asik juga ya Kalo misalkan Earth Mix Tapi backgroundnya Hogwarts Wow aku baru tau Tadi ya tuh aku selalu skip Kalo misalkan kayak Couple Thailand Tapi kayak backgroundnya tuh Bukan real life-nya mereka gitu Professor Auf was a smile Wary man But they'd heard He could hold his own Against head Mistress McGonagall In a transfiguration contest Mix like him Because he liked To challenge the students To find answers For themselves And did not hold Their hands While teaching them New concept Interesting However Professor Auf Seemed to be fond With Earth Of Earth I mean That was a definite Point against him As far as Mix was concerned As the professor Explained The basics Of Animagus Transformations Mix cut Earth's eyes From where He was standing At the head Of the glass He made a face Earth Rolled his eyes But Nick saw His hands Moved stiltly To form A root gesture The full moon Professor Auf Was saying Mr. Wong Rage Is my Assistant's face So distracting That you can't Focus on my lecture Oh Jadi Artu kayak Asisten dosennya Si Professor Auf Ini di kelas Transfigurasi Terus Diledekin Weh Mix Mukanya Asisten gue Emang Sangat distracting Ya buat lo Sampai lo Nggak fokus Dengan pelajaran gue Mix blinked No professor He said immediately Stomping on Kautung's foot Because He heard His friend giggle Professor Auf I came for A long moment Alright then You can help With the demonstration Today To master The animagus Transformation You need to have This Planning And most importantly A strong grasp Of transformation Magic Now He reached under His desk And pulled out A series Of objects A thimble A pair Of opera Glasses A teapot And a paint Cushion Some of these Are transfigured Animals Some are not I want the two Of you To demonstrate How to detect Whether something Has been transfigured Or not And then How to change It back Do you think You can do that? Your friend You want to Baca Yang lebih Ringan Ada Dari Hogwarts Tapi Ini Seru Banget selamat menikmati oke jadi tadi si profesornya nyuruh art sama mix untuk kayak lo menunjukin nih lo harus ngedemonstrasiin supaya lo harus ngedetect gimana caranya balikin barang-barang atau objek menjadi semula lagi, karena kan itu kan transfigurasi kan it's leviosa, not leviosa oke oke, tadi kan profesornya bilang lu bisa gak mix? terus mix bilang mix got to his feet not quite able to keep the confident smile from his lips of course, professor in hindsight earth thought he should have been the bigger man so maybe this fifth year cut on his nerves a little bit more than others earth wasn't sure what it was whether it was that weak gleam that mix had in his eyes or the way he was always so quick with a retard or that radiant smile that earth had seen him share with his friend when they shared a table in the great hall oh, jadi earthnya suka kayak ciri-ciri pandang ke mix gitu loh kalau lagi makan di the great hall i know you guys know the great hall, right? kayak the big hall dimana member why am i saying member? dimana para murid Hogwarts makan okay anyway, anyway earth was still a whole year older than mix and a perfect to boot and he should have been better than to start a squabble over detection charms it started off innocently enough they had been taxed with identifying which of a series of objects had been transfigured and mix has insist that they start by casting revealio while earth had insisted they save time with reverter spells reverter spells but what if we cast reverter and the object turns back into whatever is start of us mix hissed as they fast the items on professor off desk while the man wandered among the students assigning them work of their own what if the pin cushion just turns into cotton our magic isn't that strong mix earth replied because who had ever heard of such a thing anyway revelio is a waste of time but it's also more accurate reverter is perfectly accurate too mix made noise of frustration this is you with the astronomy tower again wasting time arguing i'm just going earth saw him raise his wand and he followed sweet immediately two could play at this game and he was sure he was quicker on the spell release than mix jadi mereka nih mau mereka tuh ribut mereka mau pake mantra revelio atau reverter ya kan mix langsung bilang revelio tapi earth juga ngomong reverter gitu kan so they probably should have at least pointed at different objects but instead they had both chosen the teapot as their target jadi mereka sama sama-sama ngasih mantra ke satu objek yang sama they watched it in horror 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 as the delicate porcelain vessel started growing started glowing red hot changing form into an amorphous block that was radiating an immense amount of heat they ducked under the desk just in time for the whole thing to explode in a shower of alabaster dust and that was how earth pirapat watan esip siri griffinder prefect oh dia prefectnya griffinder quidditch tim chaser oh my god earth jadi quidditch tim chaser and in line to be hat boy next year had gotten detention jadi dia dapet detensi gara-gara mantra-nya salah on the bright side the teapot had not been an animal before so at least they hadn't murdered an innocent creature udah guys masih lama kalian bosen kalian bosen dan meninggalkan suruh aku aku jadi pengen nge-rewatch harry potter dia gara-gara bosen harry potter oh if he's a chaser chaser i'm a keeper low you're a keeper to my heart wow udah lupa isla-isla di harry potter same really do you guys want me to continue to read this story or not because i don't want you guys to feel bored yes aku dapat nge-rewatch harry as long as you're happy we're happy share dong AU-nya itu dimana this is not ya ini AU sih bacanya ini bacanya di AO3 kayak aku tadi kayak asal search aja earthmix fanfiction dan it popped out to the first tidak ada yang mau belajar kacitrawahyu the title is transfigurations jodlah transfigurations by Aithia 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 anyway guys anyway anyway udahlah ya fanficnya sampe situ aja kalau misalkan kalian mau baca baca aja boleh karena aku takutnya kalian bosan tapi aku pengen baca pengen brainstorming buat ide plot sama si swanda oke guys i know what what's next we should be doing do adalah guys let's make a story together let's make a story oke wait aku sebenernya udah punya ide fanfic tapi kayak aku kayak aku mikir kayaknya this is too close kayak di semua cerita tuh pasti ada gitu by the way guys yaudah deh ayo kita baca fanfic eh kita bikin fanfic gak sih ayo ya jadi aku mau cerita aku tuh bikin aku tuh punya di otak tuh kayak ide fanfic yang kayak aku gak bisa nulisnya karena kalau karakternya itu kayak artmix atau miuga aku gak bisa entah kenapa malah gue bisa nulis AU-nya temen-temen gue sendiri member nanti ya guys aku mau cari dulu weewewewewewewewewewewewewe ya Jadi aku tuh kayak mau bikin Aku tuh di otak tuh ada cerita Yang kayak aku kalau Bayangin aku suka nangis sendiri Tapi kayak aku gak bisa Aku gak bisa kayak Bikin universe yang kayak orang tuh Bisa masuk ke dalamnya gitu Aku masih belum bisa, masih belajar Mungkin yaudah kalian gak apa Kalau mau ambil ide ini Karena aku yakin ini idenya Kelisa banget Aku gak tau ini engs atau enggak Jadi aku tuh pengen bikin cerita Ceritanya kayak ada dua orang Kayak it could be anyone It could be anyone Cewek cowok Alapun Terus Aku pengennya kayak ceritanya mereka itu Dulu pas SMA Atau entah pas sekolah Atau pas SMP Mungkin SMP aja mungkin Pas lagi masa-masa bodohnya Atau SMA Tidak ada satu sama lain Aaaaah gak mau sedih Gak mau Suka satu sama lain Kayak aku yang aku pikir di otak ya Mereka tuh kayak satu sama lain Atau mungkin Entah ada satu orang yang denial Entah satu orang denial Atau gimana Pokoknya mereka gak bersatu aja Pas mereka masih sekolah Mereka tidak bersatu Tapi Mereka tuh Ceritanya pas lagi sekolah Pas lagi SMP Atau SMA Mereka tuh Bukan best friend Tapi kayak mereka tuh Tau kalo emang Woy gue udah rasa woy sama lo Tapi kayak Sama-sama tau Kalo gak bakal bisa Sama-sama Jadi kayak Yaudah lo mau apa Lo mau expect apa Yaudah lo dirasa sama gue Terus lo mau expect gue ngapain Tapi kayak Yaudah mereka Mereka tau itu dari awal Tapi mereka tetep kayak Yaudah Menjadi temen Jadi kayak Deket Jadi kayak orang yang Punya perasaan Suka satu sama lain Terus kayak Aku pengen bikin Scene Kayak harusnya Aku gak cerita gak sih Tentang scene ini Tapi kayak Aku pengen Scene ini tuh Kayak lagi di belakang sekolah Entah mereka duduk di rumput Atau mereka tiduran di asfal Aku pengennya Itu se Realistis mungkin Yang kayak Semua orang Pasti bisa ngelakuin itu Terus Yaudah Terus perpisahan SMA kan Atau perpisahan SMP SMP gak sih Kayak pas lagi bodoh-bodohnya Kayak masih kecil-kecilnya Masih naif-naifnya Atau SMA ya Gak tau Terus yaudah Terus mereka kayak cuma diem doang Terus kayak ada Terus kayak salah satunya Kayak ngomong Gitu Lo gak mau ngomong apa-apa ke gue Weh Maaf ya guys Aku udah lama banget sih Terus Teritanya yang satunya tuh kayak Yang mau pergi Tapi dia gak tau mau Kayak Jadi gini Ini dua orang Yang satu ini Pas perpisahan itu Ngomong nih Jadi tuh mereka kayak Diem-dieman dulu nih Diem-dieman Kayak gak tau mau ngomong apa Kayak ya Kayak udah tau Kalo yaudah ini hari terakhir Gue ketemu sama lo ya Gitu Terus saat itu ngomong kayak Yaudah Terus Mau ngomong apa Terus saat itu ngomong Gak ada Gue gak mau ngomong apa-apa Jadi kayak yaudah Mereka bisa Dengan tanpa ngomong apa-apa Sumpah sedih banget Terus yang nanya ini Yang nanya Lu mau ngomong apa ini Dia mau pergi Sebenernya Dia mau pergi Tapi Dia gak kasih tau Dia gak kasih tau Ke yang satunya Dia mau pergi kemana Terus kayak Karena dia tuh Udah punya mindset Kalau yaudah Ya emang kisah kita Cuma berakhir Pas kita ketemu Satu sama lain aja Sisanya yaudah Kita gak bakal Jadi apa-apa Kita gak bakal punya Kenangan apapun Kita gak bakal Jadi temen lagi Karena yaudah Ya emang Kita sama-sama tau Kalau emang Perasaan ini Gak akan bisa bersatu Jadi kayak udah Enough Just for this day Jadi kayak mereka Udah gak sayang Kabar-kabaran lagi Karena mereka Mereka berdua itu Satu sama lain Udah tau kalau Yaudah Udah kelar gitu Udah kelar Udah kelar Udah kayak end Udah end Udah gak ada lagi Udah gak ada lagi Udah gak ada kemungkinan Sedikit pun lagi Aku jadi malu Lanjutinnya Gak jadi deh Udah itu aja Aku spill ke kalian Mereka udah Pdkt gitu sis Jadi pokoknya Aku tuh pengennya Pas lagi di sekolah Atau mereka masih Ketemu satu sama We couldn't make it Tapi mereka tetep kayak Do Think Like a couple Like a couple gitu Kayak Dibilang temen juga Mereka gak kayak temen Dibilang gak kayak temen juga Mereka kayak temen banget Dan aku kayak pengen Dan aku kayak pengen Bikin Beberapa kegiatan yang emang Sangat memorable Sebel Ia kayak friendzone gitu sih Bisa juga Tapi kayak Sedih banget lagi lagunya Sebel Ini Siska cerita apa Cerita 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 sendiri Kak Yang di otak Tapi aku malu Ngomongin kelanjutannya Gak mau deh Gak mau Udah pokoknya Apasitu aja Lagunya apa Kasih Siska Judulnya Aku gak tau Judulnya Bahasa Thailand Guys Nih 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 Juro Nih Nih Cepet Nih Nih noch Nih Du Nih I Sel Aku mau ngapain lagi sekarang Aku pengen bikin mereka ketemui 10 tahun kemudian Atau misalkan lama banget 15 tahun juga gapapa 13 tahun juga gapapa Yaudah deh jangan 10 tahun 10 tahun tuh kayak kelise Angka bulatan tuh kelise Kita bikin ketemunya 13 tahun Gak mau setelah kuliah Kurang banyak yang terlewati Sumpah sih Kalo dibikin 13 tahun lagi kayak mereka tuh udah kerja Tapi kerjanya tuh yang udah firm Yang udah kayak Yang udah kayak gue bukan cari kerja lagi nih Gue baru luas gue cari kerja Enggak ya emang udah sama-sama kerja Atau pas udah nikah Weh sedih banget kalo udah sama-sama nikah Kamu udah gak ada kelanjutannya Mereka SMA umur 13 15 kak SMP tuh 15 aku luas SMP 2019 18 tahun berarti mereka umur 31 32, 32, 33 Iya aku mau Ceritanya mereka umur 33 tahun Tapi belum nikah ya Orang gue Gak mau jangan nikah dulu deh Kan yang gue bikin sendiri ya storynya Apa dia ngatur sih Nonton Love Me If You Dare Wah itu tentang apa tuh Sebenernya aku gak suka romance yang kayak minyiminya gitu sih Tapi kayak Itu kan apa aku bilang Itu kelise Aku gak jadi bikin storynya Itu kelise banget Aku bikin aja udah jadi angkatan udara deh Angkatan laut udah ada Gak mau kalo pas udah nikah Susah Gak mau gak bisa jadi satu Masa mau bikin cerai Yang udah nikah Gak baik gitu Itu kayaknya romance diwasa ya Enggak lah Aku pengen bikin AU yang kayak anti mainstream Tapi kayak Aku pengen Aduh sedih banget lagi Disini-sininya artnya lagi peluk mix Nol lagi pelukan Oh katolik banget Kan saya tandain ceritanya Dibikin cerai atau meninggal Enggak kak Kak gak mau Aku gak mau Gak pengen baca fanfic yang misalkan nih Udah nikah terus ketemu sama mantannya Terus balikan sama mantannya Terus ceritanya istrinya meninggal atau cerai Enggak mau Enggak mau Kita ngorbanin lebih banyak orang Supaya mereka gak bahagia Itu kayak udah dewasa guys Oh my god Bikin AU EarthMix yang kayak gitu dong Aku bilang Aku minta kan Aku baca AU EarthMix Tapi aku kehabisan kata-kata Eh maksudnya kehabisan Kehabisan bahan Udah pada aku bacain Yang udah aku bookmark Terus sekarang aku kerjanya Kalau bosen baca AU-nya ulang Baca lagi Baca lagi Ampe hafal Igin turun dulu ya pi Tidak Kenapa alis aku kerawak sih ya Tuhan Bikin cerita Bikin cerita dari Lagi Jekisi Tapi aku suka sama art juga Jadi kayak udah kita itu aja lah TTM temen-temen mesra Itu kan Only the day Topiknya hari ini Memandangi muka bare face aku Aku bisa mata jereng Dah jereng gak itu Ah takut gak bisa balik Takut gak bisa balik Kamu sumpah Kasih kan pernah main ke Pontianak Gak pernah Waktu itu acara JKT48 juga pernah Keputianak Gimana editan foto sama art kemarin Jadi beberapa Ada yang udah kirim ke aku ya Editan foto sama art ya Buat kalian-kalian Yang Apa tuh namanya Yang manas-manasin Aku buat suruh senderan Udah tadi aku udah save Beberapa ada yang DM aku Tentang eshorong kemarin Yang pada edit tadi Terima kasih guys Kalian bener-bener membuat aku seneng Ini soalnya kayaknya enak sih Aku mau makan Donis bentar lagi Aku lapar Live Instagram Live Instagram Oh ya aku tuh seneng sekarang Kalo lagi MC di teater Jiko nya pake Pake ada lagunya gitu Lagu jazz Kayak ada yang suruh main Ayah Tuhan Yesusku Mau jatuh Mau kegeblak Laptop wey Lu udah Hampir rusak ya Terus aku suka Soalnya bisa Hamsish Seneng bernyanyi Dan penuh Imajinasi Aku siskah Si anak Ibu Ini apa dong Yaudah nyanyi deh Nyanyi Nyanyi Pengennya nyanyi Ini ada yang chill aja Kalo kemarin kan vibing Sekarang maunya Yang chill Kayak bisa Aku belum nonton I promise you the month Yes Ini aja Aku mau nyanyi lagu santai Terahir Terahir Ku tetap mata indahmu di bawah bintang-bintang Terbelah hatiku antara cinta dan rahasia Ku cinta padamu namun kau milik sahabatku Dilema hatiku Antai ku bisa berkata sejujurnya Jangan kau pilih dia Pilihlah aku yang mampu mencintamu lebih dari dia Bukan Ku ingin merebutmu dari sahabatku Namun kau tahu Ku cinta padamu namun kau milik sahabatku Dilema hatiku Antai ku bisa berkata sejujurnya Hei Jangan Kau pilih dia Pilihlah aku yang mampu mencintamu lebih dari dia Bukan Ku ingin merebutmu dari sahabatku Namun kau tahu Ku cinta tak bisa Tak bisa kau salah Tak bisa kau salah Tak bisa kau salah Tak bisa kau salah Kau pilih dia Kau pilih dia Kau pilih dia Kau pilih dia Pilihlah aku yang mampu mencintamu lebih dari dia Ya Bukan Bukan Ku ingin merebutmu Dari sahabatku Namun kau tahu Cinta tak bisa Tak bisa kau salah Semuanya apa? Semuanya ikut nyanyi Tak bisa kau salah Tak bisa kau salah Tak bisa kau salah Ini buat orang yang suka sama sahabatnya Nggak suka sama orang yang Pacaran sama sahabatnya Ngasihkan milik dia Eh kenapa gue kaya iklan banget Okay Okay What's the next song? Okay 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 Ini aja deh Ini aja deh Bentar ya Aduh 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 Gatau Okay Okay Ini aja Aduh 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 Telah Telah Lama Lama Sendiri Dalam Langkah Sepi Melun Ini Bom Yang Kira bahwa akhirnya tiada dirimu di sisiku Meskipun berlalu sampai kau tidak bertahan Semua takkan mampu mengubahku Hanya Mampu membuatku jatuh dan mencinta Kau bukan hanya sekedar indah Tidak pernah ku juga Bahwa akhirnya tergugat janjimu Dan janjiku Meski waktu datang Mampu mengubahku Hanyalah kau yang ada di relungku Hanyalah dirimu Mampu membuatku jatuh dan mencinta Kau bukan hanya sekedar indah Kau tak akan terganti Meski waktu datang Dan berlalu sampai kau tidak bertahan Semua takkan mampu mengubahku Hanyalah kau yang ada di relungku Hanyalah dirimu Mampu membuatku jatuh dan mencinta Kau bukan hanya sekedar indah Kau tak akan terganti 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 Terima kasih. 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 selamat menikmati 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 When our friends talk about you All it does is just turn me down Cause my heart breaks a little when I hear your name This all just sounds like To you all to jump to realize That I should have bought you flowers And I held your hand Should have gave you all my hours When I had a chance Take you to everybody Cause all you wanted to do was dance Now my baby's dancing But she's dancing with another man My ego, my needs and my selfish way Cause it's a strong woman like you to work out my life Now I'll never, never get to clean up the mess I made And it hurts me every time I close my eyes And all that sounds like Too young, too dumb To realize That I should have bought you flowers And held your hand Should have gave you all my hours When I had that chance Take you to everybody Cause all you wanted to do was dance Now my baby's dancing But she's dancing with another man And then she's dancing with another man And she's dancing with another man And she's dancing with another man Sampai semuanya Yang lagi merasa down atau merasa sedih Aku cuma bisa menyemangat dari jauh Percayalah bahwa kita bisa Aku pun pernah merasa seperti itu Tapi ya emang Kita bisa deal with the situation Yang pertama itu emang harus kita menerima dulu situasinya Baru kita bisa berpikir Karena kalau misalkan Gak bisa terima situasinya pasti gak bisa berpikir Kemes Warga showroom terbaik I love you I can't wait till I get back to you All this distance Has been missing All the good times that we used to share I took for granted Things we missed If we ended like this It'll be a big regret So I won't waste time The next time there's a change A change to hold your hand A change to hold your hand And tell you how I feel I can't wait till I get back to you I can't wait till I get back to you I can't wait till I get back to you And all I know is And all I know is That I want you here I can't wait till I get back to you I love you I love you I love you Hi guys I love you Why are you talking Don't forget I love you All the things Just things remain If we ended like this It'll be a big regret So I won't waste time Okay Let's sing Oke aku mau ngeliatin kalian yang lucu-lucu ini pada ngobrol di kolom komen yang udah aku mau ngeliatin sambil nyetel lagu sambil makan brownies Aku ini baru makan dua kali weh sampe aku ga lapar tadi pagi aku sarapan nasi kuning sebelum teater terus sering makan pake ikan sama telur terus sekarang aku ga lapar mungkin ntar jam 2 baru lapar Aku baca bodium dulu yang pertama di Karana Halo Karana Yang kedua ada Kak Akustik Hai Kak Akustik yang selalu setia menonton showroom Ada Fujita Sang Hai Fujita Sang Ada Kak Mulia juga ada Kak Galuh Pratiwi terima kasih Kak Mulia terima kasih Kak Galuh Pratiwi Ada Kak Hashbi LH Ada Kak Kesayangannya aku Ada Kak Jipo juga Ada Kak Kalut Sang Kemarin Kalut Pirapat Sang Ada Kak Nats Ada Kak Nats Ada Kak Habits Halo Ada Kak Kopei Ada Kak Kopei Hai Kak Kopei Dan ada Kak Yoga Hi Kak Yoga Hi Kak Yoga Belum aku belum mau udah kan Aku mau dengerin lagu sambil makan brownies Tidak Hehehe Broni semua mamute enak banget Gua nilis mamut ya Ininya dikepas dulu lah Masa aku makan langsung P.I.D.A.O yang tadi Aku pake gak apa kah Uitmix dong Uitmix dong Suaranya enak Mau dengan yang lain Aku suka deh cowok bisa nyanyi Kayak ngadem-adem gitu Tapi apa aja juga aku suka sih Aku suka semua cowok I love every boys I like every boys I like every kind of boys Pisiska, passwordnya sama Dika Brunis kalo setengah matang enak, emang bener, parah Penyanyi Indo favorit, Afgan Kalo misalkan liat kayak cowok cover lagu di Youtube gitu Kayak, iya adem, kayak Sukanya tuh kayak liat yang gak show off banget gitu loh Tapi yang kayak Cuman nyanyi-nyanyi biasa Kayak gini Kayak Belah sedih nyanyiin gitu loh Kok kayak muka aku itu banget sih, jelek banget Udah jelek sih I think I can sing this song Please sing for me Coba cover lagu Afgan, sis Oke, ntar kapan-kapan aku IG story deh nyanyi-nyanyi lagu Afgan Lebih terang Besok mau les vokal dulu Ah kalo gitu Oke kahalut pirapat sang Aku yang aja, nah jadi privat kita di video call Jadi jangan lupa ketemu sama aku di sesi 2 dan 3 Tanggal 22 Juni kan ya Bener, bener Ini dia Oh iya dong Wow keren Suaranya enak Paul Partohab Coba kita dengar Yang easy make errors Aku mau bayangin Aku dinyanyiin All you heard What they say Oh the more Things change The more they stay The same Ain't that a shame I've been good For some time I'll be glad If I say that You've made all my mind Been trying to give it some time Feeling like I'm running away Never had a chance Chance To save I'll be glad You can see I don't need a proof of a single thing Somewhere along the way I guess you got Nuna ya Kau mau diem aja Kau mau diem aja Kau mau diem aja Aku mau bayangin kalian nyanyin aku Kau mau diem aja 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 Haha Kau mau diem aja Kau mau diem aja Kau mau diem aja Hei Kau mau diem aja Kau tuh Kau mau diem guys Kau בכan Kau k materi Lanchikan Terima kasih telah menonton 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 kena deh bisa gak sih kalau misalkan ntar aku beneran udah mau punya pasangan pasangan di kehidupan nyata kalau udah graduate, udah lulus kuliah udah dewasa gak usah pake ginian, bisa gak sih ya emang kalau misalkan mau nikah harus kayak ginian ya, harus kayak feelin' marry me kenapa gak ngomong aja berdua kayak weh sis, gimana nih lanjut gak nih tapi kayak mau main game kenapa gak ngomong aja ya udah tau belum apa yang mau gue omongin, sama gak nih kita mikirnya, ya udah lah kui gak bisa gitu juga ya udah lah, terserah aja gimana dia, aku pusing sekarang aku mikirnya, aku pusing katanya dia enciin lock di showroom aku ya ampun ya ampun demi apa sih menantu idaman tita dia menantu idaman ya ampun yaudah abis aku end showroom kalian langsung chat-chatan aja ya cintaku bersemi di showroom kita wujudkan kita wujudkan from this to this oh it's mantap iya aku dukung from this to this awas aja nih si menantu idaman ternyata temen aku wah jangan-jangan dia emang suka sama kamu tita dari dulu tapi ternyata baru ketahuan sekarang so cute terus nikahan biduanya sih ya Allah tanya sih sudah bantu ngungkapin kenapa kamu serius kenapa kamu serius serius guys ini beneran aku bencannya sih temenan dulu karena nanti pasti ha ha iya ini udah aku bantu musik nih jangan lagunya deh lagunya aja ah ini aja berawal dari tatap tapi kita ganti jadi berawal dari showroom ini beneran apa bercanda sih guys I'm so happy for you guys Tita aku masih nunggu jawaban nih eh enggak ini tuh beneran serius kayak beneran serius serius yang kayak Tita aku menunggu jawaban nih so cute gimana kalau ternyata mereka emang beneran-bener saya suka enggak suka maksudnya bukannya misalnya beneran suka terus yang satu beneran kayak lagi didekan sekarang aku kapan ya ini gemes banget coba menantu idamanya coba di chat Tita dia malu enggak tuh atau dia ntar bilang gak mau ah di showroom Siska gitu oh gue maaf terus tiba-tiba yang tadi temenan tiba-tiba langsung kayak melewat gitu oh my god aku tertawa bisa hati ini terbawa terbawa oleh cintamu untukku semoga kalian emang mendapatkan jawaban yang terbaik ya aku sih seneng aja aku yakin kau milikku kau membuatku bahagia di saat hati ini terbaluka aku nyanyi ini aku nyanyi nih terbawa oleh cintamu untukku untukku untuk kita seru banget kau membuatku terkaya di saat hati ini terbawa oleh cintamu nanti setiap aku showroom update ya katanya Kak Tita udah petunangan aduh gimana dong aku merasa tapi aku tapi aku beberapa kali sukses tau jadi macombleng percaya gak? aku dulu pas jaman-jaman SMP sampai sekarang masih jadian temen aku aku pernah ngenain temen aku sama cowok di tukang bakso aku jalan-jalan sama temen sekolah aku abis itu dia kayak wow yang itu lucu deh yang pakai kacamata terus kayak yaudah cepetan kenalan kenalan gitu kan terus dia gak mau terus aku langsung nulis di tisu nomor handphone temen aku terus aku kasih ke tukang bakso nya papa tolong kasih ya pak yang pakai baju putih terus pakai kacamata itu yang di pojok terus beneran di chat pises piranha action louder dan tog iya aku tuh suka banget nyongbelangin orang sampe jadian tapi aku gak punya-punya ya iyalah gak punya-punya lah sesuatu ini deh iya maksudnya gitu tapi ngapa? i'm happy kayak makanya aku bingung deh kalo temen-temen aku nih sis lu kan deketi lu pasti kenal sama atis-atis lu kenalin lah gue sama cowok kayak deh temen gue aja kalo gak if corona amin terus gue kenal nama siapa gue aja kagak punya kenalan pusing aku beginilah hidup yaudahlah ya kamu kan udah punya mas bumi sis iya kan ada aku sis namanya mas bumi iya emang nama ente mas bumi tapi yang aneh maksudnya erpi rapat tuatannya lu kan lucu banget sih ya gak jadian katanya yaudah gak apa-apa main alus aja harus sabar emang gak boleh terlalu ngegas ha kia aja sih nih kenalan dulu kita ha kia aja sih nih kia siapa lagi oh kita iya befriend dulu aja ini ceweka sama ceweka kan iya iya harus alon-alon asal kelakon iya kan aku tadi bilang ceweka dan ceweka iya bisa cewek bisa cowok cewek dan cowok weh jahat banget ini yang bilang ternyata tita itu tito ya Allah bercanda bercanda tita makasih udah singgah sebentar eh kak menantu idaman gue liat-liat nih udah mulai drama nih tita makasih udah singgah sebentar singgah kemana nih pelabuhan baru juga di showroom setengah jam udah makasih kamu udah singgah sebentar di hati aku tapi gak apa-apa tapi gak apa-apa kalo misalkan emang waktu itu bukan penentu lamanya sesuatu terjadi itu bukan penentu apakah bahagia atau gak yang tau bahagia itu kalian sendiri ketemu cuma semenit juga bisa kayak momen seumur hidup it's really okay sehingga kan bisa menetap bisa tidak guys aku pengen dong singgah di hati kalian gak mau gak mau pake kalian aku gak mau pake kalian biar lebih keliatan real aku mau dong tuh kan aku mau coba serius loh guys tapi aku gagap sumpah coba aku mau dong singgah di hati kamu sorry sorry gak jadi aku gak suka deh kalo aku pake liptin soalnya kayak bibirnya jadi kering wih kayak video aku gak nih aku mulai ngapain kok masih main game hmm terlalu aku tidur mau nonton netflix dulu sih bentaran paling enggak aku ngeliatin kamu kok bukan ngeliatin mukaku kenapa emang ada yang aneh oke jangan sampe gue video gua sama diri gue sendiri jangan sampe aku video gua sama diri gue sendiri Ternyata SR ikut bikin AU Ya ampun Tapi aku cocok Buat jadi teman video call Coba coba Kalian tes aku coba Kalian tes aku Aku cocok atau gak jadi teman video call Gak mau malu Gak jadi deh How's your day? Biasa aja Ini aku cuma teater Show 1 Dari jam 12 sampe jam 2 Terus pulang Terus gereja Kamu ini ngapain? Terus? Yaudah jangan lupa luar aja Jangan main game terus Ya cut Cut Posesif ini kisih kagak Aku gaya jasore pengen nonton di temen ini kamu Kenapa? 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 Kenapa sayang? Ibu aku gak mau kayak gini Tapi aku pengen Panas 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 Gak mau Kamu 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 Kenapa? Tidak, tidak mau lanyi. Tidak, tidak mau lanyi. Tidak, tidak mau lanyi. Tidak, tidak mau lanyi. Tugas hari ini aman yang aman. Aku udah kerjain kemarin sampai jam 3 pagi. Soalnya aku lupa kalau ternyata deadline-nya itu jam 10 pagi. Aku pikir kayak masih sore, jadi aku santai. Untung aja kekejar. Oke semuanya, thank you for today's showroom. Selamat buat semuanya yang nonton hari ini. Kalau misalkan kalian jadian beneran buat kemenang tidak menikah kita, I'm so happy for you guys. Tapi kalau belum, silahkan temenan dulu. Anggap aja showroom ini seperti bilo jodoh. Kok video kealanya nggak ditutup pakai sweet word? Oke, kamu yang sweet-sweet yaudah. Yaudah ini udah malam. Aku udah ngan dulu ya. Mau tidur lebih awal. Kamu juga bobo ya. Gak mau, 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 gak mau. Aku jadi malu sama kalian. Good night sayang. Coba-coba gimana sih ngomong sayang yang bener. Good night yang... Gak mau, udah. Udah aja, udah, gak mau, gak mau, gak mau, gak mau. Yang ada di podium, ada karena, makasih karena. Ada kayak akustik juga. Ada Fujitasong, terima kasih. Ada Kak Haspi, ada Kak Kesayangan. Ada Kak Galupratiwi. Ada Kak Mulya. Ada Kak Jipo. Ada Kak Kalutpirapatsang. Ada Kak Nats. Ada Kak Rizka MD. Ada Kak Anima. Dan ada Kak Rahman. Apa nih yang dia bilang? Lus-lus kepada Rizka. Gak boleh. Jangan lus-lus. Bercanda. Yaudah, aku bawa dulu ya. Iya, kamu juga jangan bawa malam-malam. Matiin PSS sekarang. Matiin. Siska, lu tuh bisa unstop acting. Guys, maaf ya. Tapi ini tuh aku emang kayak cringe gitu. Tapi kenapa? Enak ya rasanya. Kayaknya aku harus latihan deh. Sumpah. Oke, abis ini aku end life dan aku latihan sendiri. Girl, this is so interesting. Ternyata gitu ya kalau misalnya video aku. Oke. Dadah semuanya. Aku mau lanjut nonton. Makasih ya semuanya udah nemenin showroom aku. Kalau misalkan aku showroom sering-sering, jangan bosen ya terus. Maaf juga kalau misalkan tadi ada salah-salah kata. I love you so much. Selamat bobo. Sub indo by broth3rmax